Intro DPP LDII menggelar santunan anak yatim dan duafa bertajuk LDII berbagi di Masjid Baitul Hakim Kemandoran, Jakarta Selatan Kegiatan yang dilaksanakan pada 4 April 2024 tersebut bekerja sama dengan PAC LDII Grogol Utara Kebayaran Lama Pada kesempatan tersebut, Ketua RW15 Arief Afdal mengapresiasi LDII dalam memperhatikan anak yatim dan duafa Menurutnya, kegiatan positif pada bulan Ramadan perlu ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya Setiap tahunnya LDII mengandalkan ini dan memperhatikan anak-anak yatim dan duafa karena mereka itu adalah bagian dari kita, anak-anak kita Saya sangat berterima kasih, sangat men-support segala suatu kegiatan yang bersifat kebaikan buat kita semua dan insya Allah bermanfaat bagi yang memberikan dan yang menerimanya Acara rutin tersebut sudah menjadi tahun keempat sejak 2020 mengundang Ketua RW15 Grogol Utara Ketua PC LDII Kebayaran Lama Wahyudi Ketua PAC LDII Grogol Utara Subejan Wanhat PAC Grogol Utara serta 35 anak yatim dan duafa yang tersebar di enam RW Senada dengan Arief, Ketua PAC LDII Grogol Utara Subejan mengatakan keberadaan LDII di lingkungan selalu disambut baik Selanjutnya akan ada kegiatan sosialisasi dan berbagi takjil Dari kegiatan hari ini tentunya kita selalu ada tindak lanjut disamping nanti kita juga solisasi kepada sekitar warga sini juga nanti selama ini juga kita sudah mengadakan pembuatan takjil kepada masyarakat sekitar sini cukup bagus dan antusias banget warga sini Ia berharap kegiatan santunan anak yatim dan duafa bisa berjalan setiap tahunnya serta bisa berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus kepedulian sosial Terima kasih telah menonton!